Intro Sekretaris daerah Aceh Takwa Allah meminta para kepala desa atau geci untuk mendata warganya guna memudahkan vaksinasi COVID-19. Pendataan dimaksudkan untuk mengidentifikasi warga yang sudah divaksin dan belum menjalani vaksinasi, termasuk untuk mengetahui warga yang memang tidak boleh divaksin berdasarkan keterangan dokter. Hal itu disampaikan Takwa Allah dihadapan para geci se-Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Sabtu 6 November 2021 Kunjungan kedua kabupaten itu dilakukan Takwa Allah dalam rangka evaluasi vaksinasi COVID-19 dan evaluasi pengelolaan dana desa. Sementara itu, Takwa Allah juga melakukan evaluasi pengelolaan dana desa, di mana Sekda Aceh itu mengimbau para kepala desa untuk mempercepat pencairan dana desa tahap pertama tahun 2022. Takwa Allah menambahkan, dengan tekad dan keseriusan aparatur desa, dana desa tahun 2022 dapat cair kekas desa sebelum 10 Januari 2022. Pertemuan dengan para kepala desa di Aceh Tamiang berlangsung di aula komplek DPRK setempat. Selain kepala desa, pertemuan itu juga diikuti camat dan kepala puskesmas. Selain itu juga diikuti sejumlah pejabat Pemkap setempat. Sedangkan di Langsa, pertemuan berlangsung di gedung Cakradonya. Peserta pertemuan di Langsa juga merupakan para kepala desa, kepala puskesmas, dan camat. Materi yang dibahas dalam pertemuan itu juga terkait evaluasi vaksinasi COVID-19 dan juga pengelolaan dana desa.